Gelandang serang anyar Persib Bandung, Tirone Delpino Ramos hampir dipastikan tidak dapat tampil saat Persib menghadapi Arema FC, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat 7 Juli mendatang. Hal tersebut, karena gelandang bernomor punggung 10 tersebut, alami cedera saat bermain menghadapi Madura United, di Laga Perdana Maung Bandung, akhir pekan lalu. Dr. Tim Persib Bandung, M. Raffi Ghani menjelaskan, Tirone Delpino mengalami cedera di bagian tendon akilis kaki kanan, kondisinya. Un saat ini masih dalam tahap observasi. Menurutnya, perlu waktu beberapa hari bagi tim medis Persib untuk, sehingga besar kemungkinan bagi sang pemain untuk absen di pertandingan kedua Persib. Terlebih, sisa waktu persiapan menuju lawan Arema FC tinggal dua hari lagi. Meski demikian, Raffi menuturkan, pihaknya telah memberikan penanganan bagi Tirone Delpino, dengan memberinya obat analgetik dan anti-inflamasi, dan kondisinya berangsur membaik, dan nyeri pada bagian kaki kanannya mulai berkurang. Lebih lanjut, Raffi menambahkan hasil pemeriksaan cedera Tirone Delpino juga belum diterima oleh Persib. Terlebih saat ini, Tirone terlihat masih kesulitan dapat berjalan secara normal. Di singgung soal riwayat cedera, Raffi memastikan Tirone Delpino tak memiliki cedera di lokasi yang sama, apalagi dalam pemeriksaan medis sebelum gabung Persib. Laporan kebugaran Tirone berada di level yang baik. Di sisi lain, Tirone Delpino Ramos pun tidak ikut berlatih dengan tim, meski tampak datang ke lapangan Stadion Sidolik. Pada sesi latihan tim Selasa 4 Juli sore, dirinya hanya duduk di bangku pemain cadangan, sebelum masuk ke ruang ganti pemain, sebelumnya di laga melawan Madura United diketahui, mantan punggawana Honrad Chasima Mazda FC tersebut. Dimainkan Luis Mia pada awal babak kedua untuk menggantikan Beckham Putra Nugraha. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!